Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan warga Bukit Duri pada Senin Siang. Pada kesempatan itu Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika dia terpilih. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan Sapaan Bangdul bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zed dan warga Bukit Duri Jakarta Selatan. Ditemani sang istri Dewi Indriati, Rano dan Dewi disambut antusias oleh para warga Bukit Duri tidak sedikit pula warga meminta foto dan bersalaman dengan Rano. Dalam kunjungan atau selaturahmi ini Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih pada Pilkada 2024. Jadi kalau daerah Bukit Duri tahu lah saya tempat saya main. Jadi saya minta maaf mungkin saya agak emosional karena jujur bagi saya Nengkong Sen ini orang yang betul-betul berarti dalam perjalanan kami. Kami ini keluarga besar Sukarno Muat Nur dan saya sebagai cucu. Semua sama ya, permasalahan sama. Misalnya seperti misalnya insentif untuk Jumantik, untuk Sposyandu, untuk Dasawisma. Nah kemudian kalaupun yang baru CCTV di RTRW, artinya itu yang memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya balai rakyat itu penting. Karena kita tahu lah, kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk perayaan, segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta, itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Selain itu, Rano juga menyeburkan akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Sementara Ridwan Kamil hari ini berkunjung ke Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta. Ridwan Kamil berjanji akan lebih memakmurkan masjid di Jakarta jika terpilih sebagai gubernur. Hari ini, Senin 30 September 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umroh dan haji untuk marbot dan pengurus DKM. Serta membahas anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, tidak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90 persen aspirasi. Tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ketua Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Teddy Supardi Muslih, menyambut langsung kedatangan Cawagup Jakarta nomor 2 Kun Wardana. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini dilakukan guna membahas salah satu program pasangan independen Dharma Kun terkait internet gratis 100 Mbps untuk warga Jakarta. Kun optimis, programnya bisa terwujud guna meningkatkan kualitas pendidikan. Terlebih 80 persen instalasi internet sudah terpasang di depan rumah warga. Setiap warga itu perlu bisa berkomunikasi dan juga mendapatkan akses informasi. Dan juga di Undang-Undang Dasar 45, pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita melihat bila koneksi internet ini sudah bisa direalisasikan untuk seluruh rumah di Jakarta ini, maka di sana akan ada kesetaraan. Setara itu dua bulan jelang pilkada serentak elektabilitas Cawagup Jakarta mulai mengalami perubahan di mana paslon nomor urut tiga, Pramono Anung Ranokarno, mulai merangkak naik mendekati paslon nomor urut satu Ridwan Kamil Suswono dalam survei terbaru Pilgub Jakarta 2024. Pemirsa ini adalah survei pole tracking Indonesia periode 9-15 September 2024 mencatat. Di urutan pertama, paslon Ridwan Kamil Suswono unggul dengan 46,5 persen. Sementara di urutan kedua, paslon Pramono Anung Ranokarno memperoleh 32,5 persen. Serta calon independen Dharma Pong Rekun dan Kunwardana berada di urutan ketiga dengan hasil survei 5,1 persen. Sementara 15,9 persen lainnya masih belum menentukan pilihan. Pemirsa dalam dialog di program Anius Room, Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia Hanta Yuda menilai persaingan di Pilgub Jakarta akan sangat kompetitif. Hal ini tergambar dari meningkatnya elektabilitas Pramono Anung Ranokarno yang mulai merangkak naik mendekati elektabilitas paslon Ridwan Kamil dan Suswono. Dan berikut adalah cuplikan dialog Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia Hanta Yuda dalam program Anius Room. Model awal yang sekarang sudah 31 persen melejit, menurut saya ini ada potensi akan kompetitif dengan Ridwan Kamil. Nah beberapa faktor tentu satu, karena faktor di mana sudah pendaptaran sehingga publik sudah memahami, sudah ada kepastian peserta yang bertarung. Itu satu, pasti ada kenaikan sedikit atau banyak. Wajar saja. Nah yang kedua, yang menarik saya kira adalah faktor di mana kontribusi elektoral atau kontribusi cawagupnya. Selisih, kalau kita lihat perlihatan pasangan Ridwan Kamil, Suswono 47,5 persen, kemudian Pramono Anung dan Ranokarno 31,5 persen, selisihnya hanya 16 persen. Undecided voters-nya juga sekitar 16 persen. Ini menarik ini. Kalau itu bisa disasar oleh Pramono Anung, maka dia semakin besar peluangnya untuk kompetitif, mendekat, untuk mendekati. Nah selisihnya bukan 16 persen, sebenarnya 8 persen saja. Misalnya tren Pram naik, tren Ridwan Kamil turun 8 persen, mereka bisa cross. Tapi di saat yang sama, bagi Ridwan Kamil juga bisa melentingkan elektabilitasnya, menebalkan jarak untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi siapa yang paling bisa piyawai, menyasar di mana 16 persen itu, bagaimana menggunakan komunikasi dan bahasa mereka, dan itu efektif, maka mereka akan mendapatkan insentif elektoral dari basis itu. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Afif Nasution, berkelakar dan menyebut dirinya sebagai Menantu Mulyono. Ia juga memperkenalkan istrinya, Kahyang Ayu, yang merupakan anak Presiden Jokowi, sebagai anak Mulyono. Bobi Afif Nasution, menggelar syafari politiknya ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Calon Gubernur nomor urut 1 ini juga didampingi istrinya, Kahyang Ayu. Di hadapan masa yang berada di sana, Bobi memperkenalkan dirinya sambil berkelakar dan mengatakan bahwa ia adalah Menantu Mulyono. Anaknya, yang kalau sekarang orang bilangnya, ini kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini, kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat raja-raja kami semua di sini. Memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri. Karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur. Dalam kesempatan itu, Bobi juga turut memperkenalkan istrinya Kahyang Ayu yang merupakan anak dari Mulyono. Memohon doa restu dari Bapak-Ibu sekalian yang ada di sini, semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Bobi menyebut lokasi kampanye tersebut merupakan tanah leluhurnya. Untuk itu, Bobi dan Kahyang memohon doa restu dari masa pendukungnya. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Syagian, Aijus, melaporkan. Senin pagi, DPR RI menggelar rapat paripurna terakhir periode 2019-2024. Rapat paripurna terakhir ini tidak dihadiri oleh 269 orang anggota Dewan. Sebanyak 269 anggota dari total 541 anggota DPR RI absen dalam rapat paripurna terakhir periode 2024-2029. Paripurna penutupan ini dihadiri secara fisik oleh 217 legislator dari semua fraksi, sementara 59 legislator lainnya izin. Rapat paripurna penutup ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmidasko Ahmad, Lodewik Paulus, dan Rahmat Gobel. Terdapat sejumlah agenda dalam rapat paripurna DPR ini, mulai dari RUU Kerjasama Pertahanan dengan Pemerintah India, RUU Kerjasama Pemerintah Brazil, hingga Kerjasama Pertahanan dengan Pemerintah Uni Emirat Arab. Kemudian ada juga agenda penyampaian laporan akhir dari Pansus Haji 2024. Di Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.